There's no way to say this song about someone else Usaha keluarga milik Novi, warga Samarinda ini kerap eksis di berbagai festival makanan di Samarinda Kuliner dengan konsep masakan rumahan ini memenangkan hati pelanggannya dengan cita rasa pedas yang nendang Makanan rumahan yang terdiri dari nasi, aneka lauk pauk seperti daging, ayam, cumi, udang dan telur serta sayuran yang kemudian diguyur dengan sambal Seperti halnya dengan nama dari kedai kecil ini sendiri yaitu sambal liwar Liwar yang dari bahasa banjar yang berarti banget atau sangat sehingga sambal liwar konsisten dengan cita rasa pedasnya Kalau yang suka makan yang pedas-pedas disini aku rekomen banget buat kalian makan sambal liwar karena mulai dari level yang biasa sampai dengan level yang mantap banget karena sambalnya pedas banget nih Karena cita rasa pedasnya, kuliner ini pun kerap menggandeng mitra lain seperti halnya mager, minuman seger ini yakni minuman rasa buah-buahan yang dikemas dalam punch atau kantong yang anti-tumpah Kemasannya pun semakin menarik karena menggunakan kata-kata kekinian yang menjadi daya tarik bagi para pelanggan Untuk rasa, hmm jangan dipertanyakan lagi Sesuai dengan namanya, minuman ini sangat segar dan cocok bila disandingkan dengan sambal liwar Baru dirintis beberapa bulan lalu Sambal liwar pun kerap dicari di berbagai festival makanan karena unik dan berbeda dengan tenan-tenan lainnya Novi, pemilik sambal liwar pun bercita-cita menjadikan usahanya yang berkonsep pesan antar ini menjadi sebuah usaha besar yang lebih permanen seperti warung makan Saya sih gak pengen buka restoran sih mbak ya Saya tuh pengen ya buka tenan-tenan yang bukan tenan sih sebenarnya Saya tuh pengen punya angkringan sendiri gitu Yang enak orang nongkrong, yang orang gak takut masuk gitu Kadang-kadang kalau kita buka rumah makan, niatnya cuma pengen makan, bukan pengen santai gitu Saya tuh pengen buka tempat yang orang enak ngobrol, orang enak santai, enak makan juga Menikmati pedas tuh kan harus dengan apa ya, dengan perasaan Kompetisi usaha di bidang kuliner memang tidak mudah Namun Novi dan sambal liwarnya optimis Usaha kecil ini dapat berkembang dan mendapatkan hati warga kota tepian Dari Samarinda, Safety Wulandari memberitakan